Sadara, sebanyak 35 benda peninggalan Nabi Muhammad ditampilkan dalam pameran benda peninggalan Rasulullah yang digelar di gedung PCC Pontianak. Tidak hanya mengundang antusias warga, pameran ini juga menimbulkan rasa haru sebagian besar warga yang hadir. Warga antusias hingga rela mengantri untuk mendapatkan tiket masuk demi menyaksikan pameran artefak peninggalan Nabi Muhammad yang digelar di gedung Pontianak Convention Center. Sebanyak 35 benda peninggalan Rasulullah dan para sahabat dipamerkan, mulai dari jejak kaki Rasulullah, panah, siwak, permadani, rambut, cawan minum Rasul, hingga ekstra keringat Rasulullah. Tidak hanya mengundang antusias warga, pameran ini juga menimbulkan rasa haru warga yang menyaksikan artefak-artefak ini. Seperti yang dirasakan Diyah Sriwayuni yang tidak mampu membendung rasa harunya saat melihat dan mencium ekstra keringat peninggalan Rasulullah. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata sebenarnya. Sayang sih kalau tidak nangis sebenarnya, tapi air mata itu Allah yang izinkan, menyaksikan secara langsung. Khususnya di sana tuh semua peninggalannya Rasulullah, utamanya ada di sana, yang paling menyentuh itu keringatnya Rasulullah. Dari semuanya sebenarnya yang menyentuh, tapi yang paling menyentuh keringatnya Rasulullah. Kenapa sahabatnya tidak rela sebenarnya keringat Rasulullah itu netes ke tanah sampai ada wadahnya. Jadi tidak rela keringatnya Rasulullah itu sampai jatuh ke tanah. Pameran artefak ini digelar dalam rangka memperingati hari jadi Pondok Tafis Askaf Milenial ke-6 tahun, sekaligus menunjukkan eksistensi para santri Pondok Pesantren di Kalebar, yang tidak hanya sebagai penghafal Al-Quran, tetapi juga dapat berkarya dalam menyelenggarakan acara yang bermanfaat untuk masyarakat. Di bulan November ini milat ke-6 tahun. Jadi milat ke-6 tahun ini sebagai bentuk syukur kita, pengabdian kita di Kalimantan Barat ini, maka kita ingin mendatangkan 35 artefak peninggalan Rasulullah SAW dan sahabat. Nah mudah-mudahan khidmat kami ini untuk masyarakat Kalimantan Barat membawa keberkahan terkhusus untuk provinsi kita di Kalimantan Barat. Dan insya Allah dengan kehadiran artefak ini juga menunjukkan eksistensi dari santri-santri, Pondok Pondok Pesantren yang ada di Kalimantan Barat, bahwa santri bukan hanya sekedar mereka menghafal Al-Quran, imam sholat, atau mengaji saja, tapi mereka bisa berkarya, mereka bisa hadir di masyarakat, dan bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat di masyarakat. Sementara itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga mengapresiasi dan mendukung para santri Pondok Tafis Askaf Milenial terkait penyelenggaraan pameran artefak ini. Sebab selain sebagai wujud mengembati kerinduan kepada baginda Rasulullah, sekaligus mengajak umat muslim untuk mengenal Rasulullah lebih dekat melalui benda-benda peninggalannya. Kita bersyukur dapat hadir di sini dan menyaksikan 35 artefak yang dihadirkan oleh Yayasan Askaf, Pondok Tafis Milenial Askaf Mariam College yang Alhamdulillah mudah-mudahan dengan dihadirkannya artefak Rasulullah ini menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW yang barangkali kita tidak pernah jumpa langsung dengan beliau. Tetapi dengan menyaksikan artefak ini, ada rasa kerinduan kita kepada baginda Rasulullah SAW dengan iringan doa semoga kita mendapatkan syafah dari beliau. Pameran artefak rindu Rasulullah ini diselenggarkan mulai hari Minggu 5 November sampai malam puncak pada hari Jumat 10 November 2023 dengan tiket seharga Rp125.000. Sucil Jinda, Kumpas TV, Pontianak, Kalimantan Barat Jumat 2000ck